Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, balik lagi balang gue Oki ya Hari ini gue mau bikin konten sesuai requestan dari kalian Ada mungkin berapa, 10 atau 20 orang yang minta ke gue ngebahas artefat Jadi artefat itu tuh guna buat memperkuatin kalian ketika battle VIP Kok VIP mulus ya? Gue tuh selalu kelibet VIP sama PPP gitu ya PPP atau enggak, udahlah gue gak mau ngomong PPP tapi ngomong aja duel ya Jadi ini tuh bener-bener ngebantu ketika kalian duel ya Dan disini tuh kalian bisa dapet 5 artefat tapi ada misi-misi khusus ya Salat-salat khusus buat dapetin 1 persatu artefat ini Tapi sebelum ke pembahasan yang lebih detail Buat kalian yang belum subscribe video gue Eh, kok video gue? Subscribe channel gue Gue mohon kalian buat subscribe ya channel gue Biar gue lebih semangat dan channel ini kita kembangin bersama gitu Dan buat kalian yang udah subscribe dan udah nonton juga Gue mohon kalian untuk memberikan like kalian, oke? Jadi biar indah lah dilihatnya bro ya Oke, langsung saja buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang Oke, udah pada subscribe kan? Jadi kita langsung aja ke pembahasan kita sekarang Disini ada kita ada punya 5 artefat 5 artefat 5 artefat dan ini tuh kegunaannya masing-masing beda Ingat beda Jangan karena kalian punya Mjolnir terakhir, kalian malah naikin Mjolnir gitu Tanpa kalian tau kegunaannya apa gitu bro Bukan berarti yang terakhir itu yang kuat gitu Bukan gitu Kalau set kalian gak cocok sama artefaknya itu tuh gak guna gitu Jadi kita langsung bahas aja ke artefak pertama adalah kafak Alexander ya Disini tuh Alexander tuh adalah artefak pertama Dimana dia punya skill Blood Loose Skill Blood Loose ini tuh kayak Ngebikin efek berdarah ke musuh gitu Jadi ini tuh efeknya kurang lebih kayak vampir ya Banyak sih yang efek berdarah tapi yang gue tau vampir aja Dan ini tuh Ini tuh ya bukan ini tuh Ini tuh berefek ke 2 musuh secara acat Dan ini tuh aktif untuk 2 putaran Jadi ketika artefak ini nge-cast kill Dia bakal ada 30% peluang buat bikin musuh lo berefek berdarah ya Jadi nge-devup berdarah Biasanya berdarah itu ngerangin HP ketika akhir turn Dan disini tuh ya Disini Dia tuh punya 3 skill Tiap artefak punya 3 skill Tapi cuma skill ketiga yang selalu sama Yaitu skill ketika si artefak ini level 12 Maka seluruh artefak bakalan ngasih speed 40% Eh plus 40 ya bukan persen tapi 40 doang Jadi ini tuh dari artefak 1 sampai artefak 5 itu tuh sama Skill ketiganya adalah buat nambah speed 40 Tapi yang berbeda adalah skill yang pertama sama skill yang kedua Dimana skill yang pertama itu ketika artefak ini level 4 Dia bakal ngasih attack ke tim lo 10% Otomatis ini buat nambah attack lo dan Skill kedua yang ketika artefak ini level 8 Seluruh tim lo bakal nambahin hitnya 10% Jadi ini tuh artefak lebih guna buat kalian biar nambah attack kalian atau biar Buat nambah sakit ya Lebih sakit gitu Jadi ketika artefak kalian kekurangan Kekurangan damage Tim kalian kekurangan damage Kalian bisa pakai artefak ini Jadi tergantung kalian cocok apa enggak dengan Artefak attack ini Ini tuh biasanya gue saranin buat kalian yang main cepat ya Yang gak punya tank, yang gak punya support Kalian tuh banyak full warrior atau full magi Kalian gue saranin pakai ini Dan untuk ke artefak kedua ya Warbase Ares disini tuh artefak yang dominan ke defense Biar kalian lebih kuat Dan disini adalah skillnya spirit breaker Yang dimana ini tuh Nambah 30% peluang Untuk bikin musuh lu itu attacknya tuh kurang 10% gitu Jadi kalau musuh lu tuh dalam kondisi prima attacknya 10 ribu Kalau ketika dia kena efek si spirit breaker ini Attacknya bakal jadi 9 ribu Pokoknya dikurangin 10% aja ya attacknya ini Dan ini tuh random kedua musuh dan dua putaran Sama seperti artefak lain Yang random kedua musuh dan dua putaran Cuman disini efeknya adalah ngurangin attack musuh Dan seperti biasa Artefak ini punya 3 skill Dan skill pertama disini adalah Nambah depth seluruh tim 10% Dan skill kedua adalah anti damage seluruh tim 10% Dan ini tuh gue saranin buat kalian Yang punya set deck Yang punya set array Dengan hero berlebihan tank Ketika kalian punya 2 tank Gue saranin buat pakai artefak ini Biar tank lu makin kuat Dan biasanya tank itu susah ditembus Apalagi kalau dipakai ini Makin susah gitu Jadi deck yang cocok untuk Artefak ini adalah Dua tank Dua support Satu DD Atau enggak damage dealer Kayak sping Kayak hell gitu Satu hero DD Dua support Dan dua tank Gue saranin 100% pakai artefak ini Biar kuat juga ya kalian Terus untuk artefak ketiga Yaitu Gungnir Atau enggak Ini tuh senjatanya si Odin ya Gungnir tuh Dia itu Lebih ke artefak yang nge-reveal HP kalian gitu Yang biar survivable Atau enggak Daya tahan hidup hero kalian tuh Makin lama gitu Dengan artefak ini Karena kenapa? Karena ketika artefak ini nge-cast skill Dia tuh pasti bakal Nge-heal Dua hero kalian Itu 5% Jadi Dia nambah 5% Dua hero kalian Tapi ini tuh secara acak ya Bukan ini Sama kayak artefak lain Cuman disini enggak ada Red pelu Red Berhasilnya Jadi disini 100% Dia bakal nge-heal Dua hero kalian 5% Max HP-nya Jadi ini buat nge-reveal HP Dan Untuk skill Seperti biasa juga Ini tuh skillnya ada 3 Tapi yang ketiga Nggak usah diomongin Soalnya skill ketiga sama semua Yaitu nambah Speed seluruh tim 40 Dan ini tuh Mari kita ke skill pertama Ketika artefak ini level 4 Kritikal seluruh tim Anti-kritikal seluruh tim Itu nambah 10% Jadi Nge-halau Biar musuh kita Nggak kritikal ke kita Gitu ya Ini tuh efeknya tuh Dan seluruh tim Dipulihkan 10% Ini tuh mungkin Dipulihkan HP-nya ya Jadi Seluruh tim HP-nya Dipulihkan 10% HP-nya Dan untuk Artefak keempat Itu busur Indra ya Di biasa ini tuh Indra tuh biasanya Busur-busur buat Archer Dan Archer itu identik Dengan lincah ya Oke Buat Archer ini Dia tuh Punya pasif Staircaster ya Staircaster Pesatu Yang dimana 30% peluang akurasi Musuh Kurang 5% Jadi ada Peluang Dot G kalian Lebih tinggi Ketika kalian Pakai busur Indra ini Dan untuk Skill Pertama sama Skill kedua Adalah ketika Artefak ini level 4 Ini tuh Nama Dot G Seluruh tim kalian 10% Dan ini tuh Biasanya Lebih dominan Ke assassin-assassinan Ke warrior-warioran Atau gak Mungkin Support-support Juga guna ya Jadi Dot G itu Ketika kalian diserang Dia tuh bakal miss Jadi kita tuh Aman-aman aja Dan untuk Skill kedua Ketika level 8 Artefak ini Adalah Anti-crit seluruh tim Ditambah 10% Sama kayak Gungnir Cuman disini Bedanya Dia punya Dot G Jadi ini tuh Mungkin buat Kalian Untung-untungan ya Sebenernya Dot G itu Gue saranin Buat Artefak ini Buat hero-hero Yang main cepet Ini tuh Sama kayak Artefak pertama Gue saranin buat Susunan hero-hero Yang main cepet Oke Dan untuk Yang terakhir Tapi ini tuh Gue gak akan bilang Ini Artefak terakhir Karena pasti ada Artefak selanjutnya Ini tuh Bilang aja Kita Artefak kelima Oke Artefak kelima itu Adalah Dia punya Passive Soul Spiltler Dan dia tuh Dalam 4% Peluang stun Kedua musuh Secara acak Untuk 2 putaran Ini tuh Rate-nya lebih kecil Tapi ini tuh Benar-benar berguna ya Tapi ini tuh Dominant Gak condong ke Strategi manapun gitu Ini tuh bisa dipake Semua hero Cuman gak condong Kemanapun gitu Dan ini tuh Rate-nya kecil gitu bro Gak Gak tiap dia Dia bakal nge-stun Gak gitu Jarang banget gitu Dia nge-stunnya Cuman Buat gue Ini tuh berguna banget Kenapa? Karena gue punya Hero support Yang nge-repell HP-nya Itu lama Gak tiap dia nge-kill Dia nge-repell HP Enggak gitu Support gue tuh cuman Nge-repell HP tuh Ketika 4 kali turun Jadi Ini tuh berguna banget Buat nahan musuh 2 ronde gitu ya 2 putaran Atau 2 ronde Jadi nge-stun gitu Ketika dia nge-stun Dia tuh bener-bener Berguna banget Buat deck gue gitu Pribadi buat deck gue berguna Makanya gue pilih ini ya Tapi ini tuh Gak condong buat Deck manapun gitu Gak condong buat array manapun Jadi ini tuh Bisa dipake semua Cuman gak terlalu worth it Kalo array kalian tuh Jelek ya Bukan ini Maksudnya bukan jelek Jadi kualitas hero-nya Tapi kualitas Array-nya itu yang Mungkin hero kalian itu Banyak tank Jadi Gak cocok buat ini sebenernya Ini tuh buat hero-hero Yang lama nge-kill Gak cocok Tapi buat hero-hero Yang mid Atau gak Gak cepet Tapi gak lama juga Ini cocok banget ya Dan disini tuh Adalah skill Yang pertama Atau gak Skill ketika Artovac ini Level 4 Itu nambah Kritikal seluruh tim Plus 10% Jadi peluang kritikal Lebih tinggi otomatis Dan skill Keduanya itu Bersinambungan Bersekaitan Sama skill pertama Yaitu critical Damage seluruh tim Plus 20% Jadi criticalnya itu Nambah lagi Si damage-nya 20% Jadi ketika lu Ngegebuk musuh Terus loot critical Itu tuh criticalnya Ditambahin lagi Damage-nya 20% Sama si artefak ini Sampai sini Kalian paham kah Ini udah 10 menit ya Pembahasan seluruh artefak Dan artefak tuh Gak berhenti Disini saja boy Gak berhenti disini saja Kenapa? Karena ada Ilusi Ilusi disini Adalah artefak Tiket lanjut Ya Tiket lanjut Dari artefak-artefak Kalian Tapi disini tuh Kalian harus Memenuhi syarat-syarat Tertentu Agar kalian bisa Buka artefak Ilusi ini Disini ada Tiga artefak Ilusi Tapi Buat sabit reaper Gue belum tau Dimana dapetinnya Mungkin Kedepannya ada Update tertentu Dan Kalau untuk Poseidon Trident Kalian bisa Menangin ketika Kalian Ada di event Pertandingan Raja Mungkin ini untuk Ranking 1 Atau ranking berapa Gue gak tau juga ya Tapi disini Yang udah pasti Adalah Artefak Pedang Leviathan Le Ah La La Buh Anjir La Fatin Susah bener ya Yaudah lah Penang panjang aja Penang besar aja ya Si penang besar ini Kalian tuh Cara dapetinnya adalah 4 syarat Seperti artepak sebelumnya 5 artepak yang Langka itu Yang sebelumnya Sama 4 syarat Cuman disini Syarat-syaratnya Berat banget boy Syarat pertama Kalian Peluang Petualangan kalian Sudah level 70 Dimana akun kalian Sudah level 70 Syarat ini Mungkin masih mudah Ya Menurut gue Ini termasuk Syarat yang mudah Dan syarat kedua Adalah 2 hero Bintang 10 Dan disinilah Hero yang paling susah Itu bintang 10 Susah banget boy Lu dapetin 1 hero Bintang 10 aja Udah lama Dan sekarang disini Syaratnya 2 hero Bintang 10 aja Berapa lama Mungkin sebulan Dua bulan Dan untuk syarat ketiga Pertandingan elite Capai posisi raja Dan ini tuh Kalau gak salah Level 100 lebih ya Atau level berapa Gue gak tau Gue lupa Dan ini tuh Gue belum sama sekali Ikut event ini Dan yang keempat ini tuh Cukup mudah syaratnya Dimana kalian harus melakukan Summon Quill peramal Sebanyak 20 kali Ini tuh terbuka ketika Artefak kalian semua Didapat Jadi ketika kalian Summon-summon Sebelum artefak kalian Terbuka semua Itu gak akan dihitung Jadi ini dihitung Ketika artefak Palu terbuka Maka dihitung Sequel peramal ini Oke mungkin Sekian dulu Pembahasan artefak Semoga kalian mengerti ya Kalau untuk Charge ulang ini Ini tuh dibalikin lagi ya Jadi ke hero 0 Eh ke level 0 Jadi misalnya Artefak gue sekarang Level 8 Plus 8 Gue bisa charge ulang Jadi si sumber daya Balik lagi ke gue Ini tuh bisa buat Nambahin artefak Atau gak Ngingkatin artefak lain Jadi kalau kalian Bosan sama artefak ini Atau mungkin kalian Salah ambil artefak Kalian bisa cash ulang Dan kalian bisa Upgrade artefak Yang kalian mau Oke Dan untuk Seagull ini Biasanya kalian Ini butuh Sears Stone Ini tuh biasanya Dapat dari event Sama di gacha harta ya Dapat ini tuh Harta yang mewah Atau gak yang kuning Itu sih tiket hartanya Di sana kalian dapat Dan ini tuh Maksimalnya Plus 25 Untuk palu Mungkin untuk yang lain Juga sama Jadi disini tuh Ini tuh Si sebatu ini tuh Nambah attack 50 Dan nambah darah 50 Eh 500 Jadi attack 50 Darah 500 Untuk seluruhan tim kalian Jadi makin banyak Ini makin bagus juga Oke mungkin Sekian pembahasan Artefak dari gue Gue dari tadi Ngomong terus Belum minum ya Agak kering juga Tenggorokan gue Agak kering ya Oke mungkin Sekian pembahasan Artefak dari gue Semoga kalian ngerti Soalnya ini gue Udah jelasin Secara serinci mungkin Kalau mungkin Kalian masih belum ngerti Kalian boleh komentar Di video gue Oke Dan mungkin Video ini Sampai sini aja dulu Mungkin kita bisa Ketemu lagi Di video selanjutnya Oke bye bye Oke